Tim bola Voli Putra Kecamatan Mirit menjadi juara pertama dalam kejuaraan antarkampung Tarkam Kemenpora tahun 2023. Pada laga final yang berlangsung di Gor SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen, Minggu 24 September 2023, tim Putra Kecamatan Mirit berhasil mengalahkan tim Putra Kecamatan Buayan dengan skor 3-0. Sementara untuk juara ketiga, Voli Putra diraih Kecamatan Perembun dan juara keempat diraih Kecamatan Bonorowo. Sementara untuk kategori Putri, juara pertama diraih tim bola Voli Putri Kecamatan Kebumen, juara dua Kecamatan Ayah, juara ketiga Kecamatan Puring, dan juara keempat Kecamatan Padureso. Penyerahan hadiah dilakukan oleh PLH Segda Aden Andri Susilo, Kadis Dikpora Kabupaten Kebumen Yanni Giat Setiawan, serta Ketua Harian PBVSI Kabupaten Kebumen Priambodo. Para juara berhak mendapatkan piala dan piagam penghargaan, uang pembinaan, serta peralatan olahraga Voli. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan individual untuk kategori pemain terbaik dan pemain terfavorit. Di sektor pemain terbaik putra pertama diraih Muhammad Khoyri Septian dari Kecamatan Mirit, terbaik kedua Bagus Wijah Narko Kecamatan Mirit, dan terbaik ketiga Ririh Tangguh Prasetyo dari Kecamatan Buayan. Sementara pemain terbaik putri pertama diraih Lintang Mutiara Jati dari Kecamatan Kebumen, kemudian terbaik kedua Vanisa dari Kecamatan Ayah, dan terbaik ketiga Fiona Tri Susanti dari Kecamatan Padureso. Untuk terfavorit putra pertama Ari Setiawan Kecamatan Mirit, dan untuk terfavorit putri pertama Fitri Nur Yulianingsi dari Kecamatan Kutawinangun. Masing-masing pemain diberikan piagam penghargaan. Tua harian PBVSI Kabupaten Kebumen menyampaikan kejuaraan Tarkam digelar Kemenpora RI dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional H. Ornas ke-40. Di cabang olahraga bola voli, sektor putra diikuti 23 tim dari 23 kecamatan, dan sektor putri diikuti 17 tim dari 17 kecamatan. Priambodo berharap dengan kejuaraan ini semakin banyak menciptakan bibit unggul atlet voli di Kabupaten Kebumen. Ia juga meminta Pemkap untuk bisa meningkatkan perhatian terhadap olahraga bola voli. Mengingat tim bola voli Kabupaten Kebumen pernah menjadi juara dalam ajang kejur Prof Tingkat Junior pada tahun 2019 lalu. Dari Kebumen Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Terima kasih.